Halo guys, bertemu lagi dengan Upin kali ini Upin ada di Bukit Hijau di tempat biasa yang ada begalnya tapi sekarang mereka gak ada jadi tempat ini sepi, nah sekarang Upin mau main offroad mobil bocil ini ini punya Upin ya guys, Upin pinjam dulu kita pake main offroad di Bukit Hijau Upin akan jalan-jalan berkeliling karena kita sudah lama gak main mobil kecil ini guys, wey keren, ayo kita jalan-jalan di Bukit Hijau ini adalah mobil pemotong rumput sepertinya wah, tapi Upin dan Ipin dipake untuk main-main karena kita tidak punya halaman yang banyak rumputnya jadi Upin main-main disini dan semua rumput-rumput disini jadi seperti ini guys jadi botak, wah bagus juga mesin pemotong rumput ini ya waduh ngeeng, ngeeng ayo kita naik apakah dia bisa naik di tempat-tempat yang tinggi atau tidak nih wah, tidak bisa guys ternyata mobil bocil ini tidak begitu kuat ya kemampuannya tuh, jadi lambat dia kalau naik tanjakan wah ayo kita coba terobos ke atas guys ngeeng 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 wah, berat sekali wah ah, mobil bocilnya jadi lambat waduh akhirnya naik juga mobil bocilnya wah, berarti kita harus lewat jalan ini guys tapi walaupun lewat jalan mobil bocilnya tetap pelan ya namanya juga masih tanjakan teman-teman ya wah jadi, ayo kita naik ke bukit berbatu ini bukit berbatunya batu-batunya sudah berkurang ya apa apa batu-batunya sudah jatuh ke bawah atau bagaimana nih ayo kita lihat aduh, jadi lambat mobil bocilnya semakin pelan ya mobil bocilnya guys ngeeng ngeeng ayo naik, naik, naik mobil bocil bisa ayo, bisa lah aduh, jadi lambat guys mobil bocilnya tidak begitu kuat waduh wah, parah ini jadi pelan sekali guys kita harus harus jalan miring begini untuk sampai di atas puncak batu ini guys ya bukit berbatu ini wah, ini dia akhirnya uping sampai di atas guys kok, sepertinya aku mau meluncur ke bawah nih teman-teman kita meluncur ke bawah sana ya guys dengan mobil bocil ini sepertinya keren haha uping uping akan parkir disini dulu ya teman-teman ya ngeeng wuih gokel eh uping parkir dimana ini bagusnya wuih uping miring-miring guys wuih coba kita lihat uping miring-miring miring kanan miring-kiri dengan mobil bocil yang ada di atas bukit ya uping ya keren sekali pemandangannya uping oke kita lihat dulu rute yang akan kita lakukan peluncuran haha uping akan meluncur ke bawah guys kita akan terjatuh di bawah jalan sana semoga aja mobil bocil ini bisa membawa uping selamat sampai di bawah ya guys soalnya itu tebingnya lumayan tinggi haha tapi tidak apa-apa kita berusaha sebaik mungkin agar uping tidak terluka ya guys oke let's go kita langsung meluncur aja ke bawah ini kalau meluncur kalau jalanan turunan mobil bocilnya pasti cepat guys ayo kita lihat ngeeng 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 bocil untung saja sudah hampir sudah hampir jatuh di jalan nih guys wah coba kalau uping terlepas dari atas sana pasti benjol kepala uping hahaha aduh eh kenapa ini mobilnya nih waduh oke oke kalau begitu karena uping tidak apa-apa kita bawa lagi mobil bocilnya uping harus kembalikan ngomong-ngomong uping pinjam mobil ini gak bilang-bilang sama ipin waduh aku akan dimerahin ipin nih nanti nih kalau sampai dia tahu soalnya mobil bocilnya cuman disimpan di belakang rumah guys wah tidak ada tempat untuk menyimpan mobil bocil yang aman tapi belakang rumah ipin lumayan aman karena orang-orang gak tahu kalau ada mobil bocil di belakang cuman uping yang tahu guys sekarang kita kembalikan yuk biar ipinnya gak marah soalnya sudah lama juga dia gak pakai ini dia gak tahu kalau mobil itu kalau lama gak dipakai akan rusak guys wah uping harus bilang sama ipin nih tapi tidak apa-apa lah sekarang kan kita sudah menggunakan mobil bocil ini dia tidak akan rusak guys sekarang uping kembalikan lagi setidaknya seminggu sekali kita akan pakai mobil bocil ini biar mobil bocil ipin gak rusak ya teman-teman ya ayo kita kembalikan ke belakang rumah ipin kalian lihat nih tempat simpannya ipin guys benar-benar tersambungi dan tidak ada orang yang tahu tapi cuma di belakang rumah loh guys waduh kocak juga ipin ya ayo kita langsung menuju ke belakang rumah ipin ya padahal ini jalannya sudah rata loh guys tapi kok mobil bocilnya tetap pelan ya apa kecepatannya emang cuma seperti ini ya waduh berarti benar guys mobil bocilnya cuma pelan gak bisa jalan cepat dia wah tidak apa-apalah kalau begitu sekarang uping harus cepat-cepat kembalikan sebelum si ipinnya pulang guys waduh kalau dia pulang duluan dari jogging aku akan diperangin wah tapi sepertinya dia sudah pulang semoga aja belum kita jangan buat suara yang kuat guys harus bawa nah disini guys haha tempat sembunyi mobil ipin ada disini tempat-teman tuh di belakang rumah kalian lihat tuh jadi ipinnya simpan mobil bocil di belakang sini wah orang-orang gak akan tahu kecuali emang mereka niatnya mau mencuri pasti pencurinya akan lewat belakang rumah dan mereka akan lihat tapi sejauh ini belum ada yang mencuri mobil bocil ipin jadi mobil bocilnya aman terus wah ipinnya belum ada beneran belum ada guys pintunya masih tertutup itu gak bisa masuk uping coba lihat tuh kita taruh disini apa taruh dis sebelah sini ya kalau kita taruh disemak-semak ini akan lebih aman guys wah tapi jangan ipinnya datang dia kalau dia gak tahu kalau ditaruh disitu dia panik nanti nanti dia akan oh biar gak apa-apa guys pasti dia akan minta tolong upin untuk cari mobil bocilnya kan upin langsung kasih tahu kalau ada disini nah kalau disini kan pencuri gak bakal lihat guys tuh coba lihat tuh gak kelihatan haha aman kalau disitu tuh kan kalau disini juga gak kelihatan dari sini juga gak kelihatan kecuali emang pencurnya masuk kesini uh kalau dari sini kelihatan guys wah ternyata harus mundur sedikit harus mundur sedikit mobil bocilnya mundur sedikit mundur sedikit nah biar aman nih kalau disini aman gak coba lihat tuh guys nah kalau disini masih bisa nih coba dari sebelah sini oke ternyata aman guys nah sekarang kita balik ke rumah ya sebelum upin balik nanti dia tahu kalau upin pakai wah ada sepeda nih kita pinjam sepeda ya upin gak tahu nih sepeda siapa kita pakai aja yuk upin capek jalan kaki ke rumah upin kita pinjam sepeda orang dulu guys yuk loncat yuk standing yuk kalian lihat tuh upin standing guys waduh waduh upin naik di tiang itu guys tiang lampu waduh kill oke sekarang upin harus bersih-bersih dulu bersih-bersih rumah dulu ya guys soalnya aku mau pergi ke tempat pengambilan surat-surat penting upin akan mendapatkan sim mobil gede guys oke sekarang upin bersiap dulu ya guys ayo kita masuk